Lomba menarik lokomotif kereta api digelar PT KAI DOP 6 Yogyakarta. Lomba dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kereta api Indonesia ke 78 tahun, ini diikuti belasan tim lintas instansi, termasuk para peserta undangan dari Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Jajaran Kepolisian, hingga para jurnalis. Setiap satu tim peserta lomba beranggotakan 10 orang. Mereka diadu satu lawan satu untuk mendapatkan tim tercepat menarik lokomotif kereta api berbobot 80 ton sejauh 15 meter. Di babak final, dua tim terbaik berlomba adu kuat untuk mendapatkan gelar juara satu. Bukan hanya peserta pria saja, lomba menarik lokomotif kereta api juga diikuti tim peserta dari kalangan wanita. Tak kalah dengan kaum pria, tim wanita juga ternyata mampu menarik lokomotif kereta api hingga garis finish. Untuk tim yang berhasil menyabat juara satu, mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah. Ya, tarik lokomotif yang sekarang dilakukan lagi setelah tahun 2019 di Jogja, itu teknisnya hari ini kami siapkan lokomotif 204. Sama jenisnya, sama dengan ton ase-nya sekitar 83 ton, kemudian jarak yang ditempuh itu 10 meter dari lokomotif sampai 15 meter dari lokomotif. Siapa yang mencapai finish duluan di 15 meter dari titik start awal lokomotif, dia akan sebagai pemenangnya. Selamat XAT, surprise! Mbak, sebenarnya pernah ikut dulu, Mbak? Lomba, baru kali ini ada kesempatan. Jadi waktu narik pertama ini gimana rasanya, Mbak? Berat, Mbak, sumpah! Berat, berat, berat! Lomba tarik lokomotif kereta api ini diharapkan bisa meningkatkan keakrapan dan kerjasama antar pegawai, baik di lingkungan PT Kereta Api DAOP 6 Yogyakarta, maupun dengan instansi lain. Misal Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!